Halo sahabat permata, saya Dr. Syafriya Zidni, spesialis dermatofenologi estetik yang ada di RS Permata Depok Belakang ini sedang marak mengenai tidak direkomendasikannya penggunaan minyak telon untuk kulit bayi di media sosial Yuk kita bahas mengenai itu Sebagian orang tua di Indonesia mungkin masih banyak yang menggunakan minyak telon untuk memberikan rasa hangat dan juga nyaman pada bayinya Karena pada saat dioleskan ke permukaan kulit, minyak telon ini akan menyebabkan peradangan ringan pada kulit Dimana terjadi pelebaran pembuluh darah yang akan memberikan efek atau sensasi hangat yang bersifat sementara pada kulit Penggunaan minyak ini memang saat ini sangat tidak direkomendasikan Mengingat minyak telon ini terbuat dari beberapa jenis bahan minyak alami yang merupakan salah satu dari bahan alergen Atau bahan yang bisa membuat munculnya reaksi alergi, iritasi, atau ruam kemerahan pada kulit bayi Terutama pada beberapa kondisi, misalnya pada kondisi bayi yang baru lahir Karena pasti kulitnya sangat tipis dibandingkan kulit bayi yang sudah berusia beberapa bulan Kalau memang diperlukan untuk memberikan kehangatan pada bayi, ayah dan buddha bisa melakukan hal lain Seperti segera mengeringkan badan bayi segera setelah mandi Atau bisa memberikan pakaian hangat atau topi Atau bila diperlukan bisa melakukan pembendongan pada bayi Terima kasih telah menonton!